Mijin Mijin atau MSG adalah bahan yang biasanya kita tambahkan dalam bakso kita agar rasanya makin menggelora tetapi kita juga sering mendengar kalau kita bisa terserang penyakit kalau terlalu banyak mengonsumsi MSG tersebut lalu apakah MSG itu benar-benar berbahaya bagi kesehatan kita MSG atau Monosodium Glutamat berfungsi sebagai peningkat cita rasa makanan sehingga rasa makanan kita terasa lebih gurih sederhananya MSG adalah garam yang berasal dari glutamat. Glutamat di MSG ini dihasilkan melalui proses fermentasi dan zat glutamat yang dihasilkan inilah yang sering menimbulkan perdebatan tentang dampak MSG namun nyatanya glutamat juga secara alami banyak ditemukan di dalam makanan kita sehari-hari seperti keju daging, ikan dan sayuran seperti tomat bahkan tubuh kita sendiri pun faktanya memproduksi glutamat perdebatan mengenai dampak buruk MSG ini bermula sejak timbulnya Chinese restaurant syndrome pada tahun 1960-an banyak orang yang merasa pusing mual, keringat dingin, dan kulit kemerahan setelah memakan masakan Tiongkok yang banyak menggunakan MSG tetapi justru berbagai penelitian nyatai tidak berhasil menyatakan bahwa gejala-gejala tersebut benar-benar disebabkan oleh MSG penelitian menyatakan bahwa penyebab pusing, mual, dan kulit kemerahan tersebut lebih cenderung berasal dari bahan makanan lain atau sugesti negatif konsumen ketika mengonsumsi makanan dengan MSG meskipun begitu ada juga penelitian lainnya yang menyatakan bahwa MSG dapat merangsang saraf kita secara berlebihan sehingga akhirnya bisa merusak sistem saraf kita tetapi nyatanya penelitian ini banyak ditentang karena dalam penelitian tersebut pemberian jumlah MSG dianggap terlalu berlebihan sehingga tidak mencerminkan jumlah konsumsi MSG kita sehari-hari Banyak dari fakta tersebut sebenarnya bisa kita cari tahu lewat situs-situs kesehatan yang terpercaya dimana adanya referensi yang jelas dan ditulis oleh pakar di bidangnya dan kesimpulannya MSG itu aman dikonsumsi dan tentunya dengan jumlah dan cara yang sewajarnya pada porsi makanan kita karena nyatanya apapun yang dikonsumsi secara berlebihan tentunya dapat mengganggu keseimbangan tubuh kita dan seperti biasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati